Jadi di dalam senar UV ini, kalau misalnya kita keluar gitu ya, terus nggak pakai sunscreen, nantinya kulit kita akan memproduksi melanin, yang kalau misalnya nggak dilepaskan dengan baik, ujungnya akan bikin kulit kita jadi muncul titik-titik hitam gitu loh, atau misalnya dark spot. Hai kawan-kawan, selamat datang di konten terbaru para puan. Di sini kita akan ngomongin tentang skincare, makeup, dan pokoknya semua hal yang berkaitan tentang beauty. Nah, di episode perdana kali ini, kita akan jawab semua pertanyaan kalian, pokoknya rasa penasaran kalian nih, terutama yang kulitnya sensitif, terkait kandungan sunscreen yang pas untuk kulit sensitif. Tapi sebetulnya kenapa sih sunscreen itu penting banget? Jadi sunscreen itu adalah tentunya salah satu produk skincare yang bisa membantu kalian untuk mencegah penuaan dini. Jadi penyebab penuaan dini itu ada beberapa, yang seperti merokok, terus kemudian kurang tidur, kemudian makannya itu tidak berimbang, kemudian konsumsi alkohol, dan juga kafein, itu juga ngaruh banget. Dan tentunya stres, dan tentunya paparan sinar matahari. Nah, di sini aku bakal bahas khusus untuk paparan sinar matahari atau sinar UV nih. Kenapa sih sinar UV itu jelek banget gitu ya buat kulit kita? Jadi di dalam sinar UV ini, kalau misalnya kita keluar gitu ya, terus nggak pakai sunscreen, nantinya tuh kulit kita tuh akan memproduksi melanin. Yang kalau misalnya nggak dilepaskan dengan baik, ujung-ujungnya akan bikin kulit kita tuh jadi muncul titik-titik hitam gitu loh, atau misalnya dark spot. Kalau misalnya ketemu sama sinar matahari, reaksi kulit orang-orang tuh bisa beda-beda. Tergantung kalian tuh misalnya kulitnya tuh lebih cerah atau lebih gelap. Karena kalau misalnya kulitnya lebih cerah, biasanya efek di kulitnya itu beda kalau misalnya dengan kulit yang lebih gelap. Kalau misalnya kalian kulitnya cerah, itu biasanya kalian akan mengalami kemerahan atau yang bisa disebut dengan sunburn. Itu udah mukanya kemerahan dan rasanya itu akan perih gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang ngomongnya itu kelihatan kayak udang rebus gitu. Nah, sementara kalau misalnya kalian punya kulit yang gelap, misalnya kayak aku gini, kalian akan ngerasain mukanya tuh jadi lebih kusam gitu dan jadi lebih gelap gitu. Tapi kemungkinan nggak akan muncul kemerahan kayak misalnya teman kalian yang warna kulitnya lebih cerah kayak gitu. Nah, inilah kenapa pakai sunscreen itu tuh penting. Karena di dalam sunscreen itu ada yang namanya SPF. Jadi dalam sunscreen itu ada kandungan SPF dan juga ada PA. Nah, SPF ini apa sih fungsinya? Dia itu bisa bantu untuk mencegah kulit supaya nggak sunburn. Jadi untuk yang tadi aku bilang, mukanya kemerahan gitu, SPF itu bisa membuat kalian mukanya jadi nggak kayak udang rebus gitu. Kalau misalnya PA, itu lebih keuntuk yang supaya kulitnya nggak semakin tan atau semakin kusam. Nah, pemilihan jumlah SPF dan PA, kalau misalnya kalian sering lihat nih di bungkus-bungkus ke sunscreen, itu kan biasanya ada angkanya ya dari 13, 15, 50, 30, kayak gitu. Pemilihan angkanya tuh harus pas, jadi sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit kalian. Jangan sampai ternyata kalian punya banyak kegiatan di luar, tapi ternyata angka SPF dan PA-nya tidak sesuai. Jadinya malah nggak bisa melindungi kulit kalian, dan kulit kalian bisa iritasi, terutama kalau misalnya kulit kalian ini termasuk yang sensitif. Nah, di sini aku bakal sebutin angka-angka SPF yang bisa kalian jadikan acuan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas kalian nih. Yang pertama, dari yang paling rendah, ini ada SPF 15. Ini kebiasanya, aku sih rekomendasikan ini untuk kalian yang jarang banget keluar rumah. Jadi, aktivitasnya lebih sering berada di dalam rumah ya. Karena walaupun berada di dalam rumah, pastinya rumah kalian tuh tetap ada jendela ya, yang jadi akses masuk sinar matahari. Makanya kenapa di rumah pun tetap harus pakai sunscreen. Cuma, karena aktivitasnya terbatas, ya nggak se-extrim kalau misalnya harus keluar rumah yang terpapar langsung, SPF dengan angka 15 tuh menurut aku udah cukup banget, yang PA-nya plusnya 1 aja. Kemudian yang kedua, ini ada SPF 15 dan 30. Range angkanya di angka segitu, mau 20, 25 itu bisa, tapi 15 sampai 30 di atas 15 ya. Kalau misalnya kalian punya kegiatan yang kadang harus keluar rumah, tapi nggak lama-lama gitu. Misalnya, harus pergi ke warung, atau misalnya jualan di luar kayak gitu, tapi nggak terlalu gede gitu ya exposure-nya kayak misalnya harus kerja ke lapangan gitu. Aku rekomendasikan banget, karena nyaman juga gitu, dan PA-nya harus yang PA++. Jadi, plusnya ada 2. Kemudian yang ketiga, ada di angka 30 dan 50. Jadi, antara segitu ya, antara 30 dan 50, 45, 40 itu juga udah termasuk. Itu aku rekomendasikan banget buat kalian yang punya aktivitas sangat heavy di luar ya. Jadi, misalnya kalian tuh pekerja lapangan, yang harus terus-terusan ada di bawah matahari, itu sangatlah direkomendasikan. Nggak bisa kalian pakai yang misalnya kayak tadi di dalam rumah doang, pakai SPF 15 doang, dipakai untuk kegiatan yang sangat ekstrim gitu ya, di luar yang harus terus-terusan terpapar senar matahari. Dan kalau misalnya kalian lagi liburan juga, nggak bisa banget pakai SPF yang sedikit, cuma 15 atau 30 aja, tapi aku saranin, pakai yang SPF-nya di angka 30 sampai 50, atau PA+++. Jadi, plusnya ada 3. Setelah tadi aku sebutin angka-angka SPF yang bisa kalian jadikan acuan, tergantung aktivitas kalian, aku bakal jelasin juga sunscreen dan jenis-jenisnya. Karena sunscreen itu ada 2. Jadi, yang pertama itu ada chemical sunscreen, dan yang kedua ada mineral sunscreen. Nah, mineral sunscreen ini bisa disebut juga sebagai physical sunscreen. Nah, kalau untuk kulit sensitif sendiri, aku sih merekomendasikannya, kalian pakai sunscreen yang formanya itu mineral, karena di dalamnya itu mengandung titanium dioxide, dan juga zinc oxide. Dua ingredients ini itu udah dibilang aman ya, sama FDA, dan mereka tuh efektif sebagai bahan aktif dalam sunscreen. Kenapa tadi aku merekomendasikan titanium dioxide untuk kulit yang sensitif? Karena ini adalah termasuk mineral alami, yang nggak gampang turrai di bawah sinar matahari, jadi dia dapat memantulkan sinar UV. Sedangkan kalau zinc oxide sendiri, dia adalah mineral sintetis, yang memecah panas dan energi, yang dilepaskan oleh sinar UV. Jadi, dia akan menghalangi radiasi, supaya menjauh dari kulit, bahkan sebelum radiasinya ini mencapai permukaan kulit. Bahkan zinc oxide itu memiliki kandungan yang anti-iritasi. Oke, itu tadi penjelasan tentang kandungan yang aman dalam sunscreen, terutama untuk kalian yang kulitnya sensitif. Jadi, kalau misalnya next time kalian mau beli sunscreen ini, jangan lupa diperhatiin dulu nih ingredients-nya apa, dan tentunya angka SPF dan PA-nya itu juga harus diperhatikan, tergantung sama kebutuhan kalian nih, mau yang berat di luar, apa cukup di rumah aja. Terima kasih udah nonton episode kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan tentunya tinggalkan komen kalian di kolom komentar, apa sih yang pengen dibahas ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!